Pahlawan dan Kaisar Jilid 18 Semua orang di sana tertawa saja mendengar apa unek-unek dari Dewa Ajaib tersebut W.I. yang masih tersenyum, segera mendekati Dewa Ajaib yang kelihatan masih mendongkol Cuan Dewa Ajaib, kenapa kamu ada di sini tanya W.I. yang agak heran Dewa Ajaib yang ditanya begitu tentu baru tersadar Dia baru ingat akan tugasnya Menurut penuturan kakak pertamamu kamu harus hati-hati, tutur Dewa Ajaib kemudian Betul, untuk masalah itu, baru saja ku sadari beberapa jam yang lalu, kata W.I. juga sambil mengerutkan dahinya Jadi benar, ini adalah siasat untuk memancing harimau turun gunung, kata Dewa Ajaib dengan mengerutkan dahinya Kalau begitu, kita harus pulang secepatnya Kita tuju saja wilayah gurun kembali Tanda petik, kata K.I. yang sedari tadi hanya mendengarkan saja Betul, secepatnya adalah paling bagus Mungkin kakak kedua telah di sana Menunggu kita Tutur W.I. dengan menganggukan kepalanya Dewa Ajaib segera berpaling ke arah Iwan Anak muda Gurumu bersama kami di gurun Apa ada niatmu untuk mengikuti kita Juga ke sana? Sambil memberi hormat Iwan menjawabnya Aku masih punya tugas yang maha penting di sini Mengenai masalah guru, tolong sampaikan saja kabar baik dariku saja Dewa Ajaib segera menganggukan kepalanya pelan sambil tersenyum Di puncak gunung Hawa Dewa Sakti dan Dewi Peramal telah jauh hari berada di tempat tersebut Keduanya memang tiada kerjaan yang lain lagi Selain melihat fenomena perbintangan seperti biasanya Namun, kali ini keduanya telah dikejutkan sebuah benda aneh di langit Sinar pesat berwarna emas telah terbang sangat cepat ke arah barat Tentunya sinar emas ini adalah sinar yang datang dari panggung hutan misteri Yang telah dihancurkan oleh Yeul Yang Su Ini gawat Tutur Dewi Peramal Dewa Sakti menjawabnya setelah beberapa lama Sepertinya kita harus segera menyusul Iblis tidak lama lagi akan muncul Tanda petik Apa kamu telah siap sepenuhnya? Tanya Dewi Peramal dengan wajah mengerutkan Dai ke arah Dewa Sakti Dewa Sakti memandang istrinya dengan tersenyum puas Untuk itulah kita hidup sampai begini tua Mendengar apa perkataan Seng Suami, Dewi Peramal mengangguk juga dengan pelan Wajahnya yang tadinya sangat serius berubah menjadi sangat tenang dengan senyum aneh yang tiada dapat terlukiskan dengan kata-kata Kedua orang tua sakti tersebut akhirnya meninggalkan Gunung Hua yang asli tersebut dengan cepat Sepertinya sesuatu telah terjadi bakalan Keduanya tidak seperti biasa karena biasanya mereka selalu berada dalam kekhawatiran yang besar jika melihat hal seperti ini Namun di luar dugaan, keduanya malah terlihat tersenyum sangat puas Di wilayah barat, Persia Seorang pemuda yang berusia sekitar 30 tahunan duduk dengan santai sekali di dekat sebuah hutan yang sangat terasa hawa misterinya Air sungai dangkal yang mengalir dengan pelan di sampingnya selalu dinikmatinya setiap malam Malam hari ini tidak nampak bintang ataupun rembulan Langit sangatlah kelabu Meski begitu, dia tetap menikmati kesendiriannya yang telah belasan tahun menunggu sesuatu di sini Namun, hari ini terdapat sebuah perbedaan dari tingkah lakunya Dirinya yang selalu tidur di batu besar sangat terkejut ketika dia melihat sinar emas yang sangat berkilauan sedang jatuh menimpannya Sinar emas yang sungguh cemerlang dan entah dari mana telah memaksanya untuk menutup matanya Sesaat, dia mendengar suara berbenturan yang sangat keras di sana Bahkan dari arah barat hutan di mana dia duduk segera terasa perpendaran energi yang sangat dasyat Hal ini memaksanya untuk berdiri Dengan segera dia memandang ke arah barat Tetapi, tiada sesuatu yang sungguh berubah dari hutan yang luasnya telah mencapai ratusan lidan kelihatan menutup langit ini Dia hanya terbengong menyaksikan hal tersebut beberapa saat Kemudian, terdengar dia mengeluarkan suara Ksi Aji-Yaji Dulu kau menolongku, meski terakhir kau tidak pernah tahu kenapa keluargamu sendiri bahkan memusuhimu Mungkin inilah takdirmu yang hidup di bawah naungan bintang pahlawan Kakak seperguruan, kali ini kamu tidak perlu terlalu berkhawatir terlalu banyak Mungkin saat inilah aku akan kembali Tanda petik Pemuda yang mempunyai tinggi badan sekitar enam kaki terlihat sangat kokoh Di tangannya terlihat dia memegang sebuah pedang yang panjang yang berukiran agadisarungnya Dengan segera, dia memandang ke arah timur Di wajahnya terlihat senyuman yang puas Hutan misteri, altar panggung batu Ksi Aji-Yaji yang tidak bisa tidur setiap hari Akhirnya memutuskan untuk menuju ke Panggung tersebut untuk melihat dan mengamati sesuatu yang sungguh sangat ditakutkannya Sebenarnya, tanpa melihat dengan jelas pun apa yang dikiranya telah sangat betul sekali Namun, karena di hatinya terdapat luar biasa banyak ganjalan Akhirnya dia tetap memutuskan untuk segera menuju kemari untuk meneliti ulang apa yang telah diakininya selama beberapa hari Dia hanya terlihat menggoyangkan kepalanya melihat kehancuran panggung batu tersebut Apa yang diperkirakannya sungguh telah terbukti Terlihat dia menghela nafasnya panjang beberapa kali di sana Kantong yang terdiri dari tiga buah yang ditulisinya beberapa hari yang lalu segera dibukanya kembali Sambil mengeluarkan sesuatu kertas, dia kembali menggambar sesuatu di sini Wajah dan kerutan di dahinya terlihat sangat jelas Sepertinya kali ini dia telah mempunyai perhitungan tersendiri yang cukup gawat tentunya bagi dia maupun teman-temannya termasuk keluarganya sendiri Setelah dirasanya semua telah selesai Dia memasukkan setiap kertas di tempat yang sama juga Dia kembali menjahit semua kantong tersebut Sepertinya barang-barang tersebut akan menjadi pesan terakhirnya kepada orang-orang yang dikenalinya Oleh karena itu kegundahan hatinya membuat dia sangat cemas Sementara itu, di perkemahan pasukan Liao Yul Yang Su dan kawan-kawannya telah pulang ke sana karena mendapati benda berharga berupa salinan ilmu pemusnah raganya Kin Sehuang Apa yang akan kita lakukan terlebih dahulu tanya Ksia Rujian kepada mereka semua Kalian pelajari terlebih dahulu ilmu Kung Fu di dalam salinan kalian Setelah lumayan mahir, kita baru bergebrak Tutur Yul Yang Su Lalu bagaimana dengan dirimu tanya Yul Xian yang agak heran ke arahnya Ilmu Kung Fu ini tunjuk Yul ke arah salinan pemusnah raga Tidak cukup untuk membunuh semut Katanya kemudian dengan sangat angkuh Setelah itu, Yul berjalan keluar kemah tanpa mempedulikan yang lainnya Tentu hal ini membuat empat orang lainnya yaitu Ksia Rujian, Hekatsuka, Yul Xian dan Z.H.U Xian yang sangat menjengkol Anak itu terlalu keterlaluan Tutur Yul Xian setelah beberapa lama Betul Baru Kung Fu-nya maju pesat saja sudah begitu sok Tutur Z.H.U Xian menambahkan Dia telah lupa siapa yang membuatnya jadi begitu hebat Teriak Ksia Rujian kemudian dengan agak marah Sudahlah Tidak perlu kalian marah-marah Sebaiknya kita cocokkan semua salinan Supaya cepat kita mampu mempelajarinya Kata Hikatsuka untuk menengahi kesemuanya Jika saja kakak pertama masih hidup Maka kita tidak akan dihina begitu oleh anak kecil itu Kata Yul Xian kembali dengan sangat marah Betul Tutur Ksia Rujian kemudian Tetapi semua gara-gara kau Teriak Yul Xian ke arah Ksia Rujian Ksia Rujian yang melihat saudara angkatnya marah Hanya diam Diingatnya kembali kasus kematian Setelah beberapa saat kepadanya Ksia Rujian yang dituding begitu oleh kakak angkat Keduanya tentu tidak puas sekali Kau telah membuatku kehilangan putra pertama ku Meski rencana kita akhirnya cukup berhasil Tetapi sekarang Apa yang kita dapatkan teriak Siar Rujian juga yang terlihat marah Sambil menuding ke arah Yul Xian Sudahlah Setelah kita mempelajari ilmu ini Berapa banyak pun anakku itu bukan Tandingan kita lagi Tutur Hikatsuka menengahi pembicaraan mereka Meski keduanya masing-masing terlihat saling mendongkol Namun keduanya tidak lagi banyak berkata-kata Sambil membelakangi Mereka berdua tidak lagi berkata-kata Sampai di sini Semuanya tidak lagi berargumen kata lebih banyak Melainkan semuanya bersiap untuk mempelajari ilmu Pemusnah raga salinan dari panggung batu Desa Jiamojin Zhao Kuangyin yang melihat adik keduanya hidup terus dalam keadaan yang cemas Juga merasa tidak enak setiap harinya Zhao tahu dengan pasti Adik keduanya yang biasanya sangat tenang Kali ini tentu mendapat masalah yang sungguh tiada kecil Terlihat dia sering duduk sendirian di kemahnya untuk berpikir juga Jika benar apa yang ditakutkan adik keduanya adalah kenyataan Maka tentu hal tersebut bukanlah masalah yang kecil Tetapi mengingat persaudaraannya yang telah cukup lama Zhao terlihat sering menghela nafasnya Memang benar, nasib si Aji Aji yang kelihatan cukup bagus tentu mengirikan orang lain Tetapi di bareng nasib baiknya, dia juga memiliki banyak hal yang sangat susah untuk dipecahkannya sendiri Saat Zhao sedang duduk sambil memeras otaknya, dia merasakan sebuah hawa kehadiran seseorang di sana Sesaat, dia segera berdiri di tempatnya untuk menantikan seseorang yang akan masuk Kau telah merenung cukup lama, apa yang kau dapatkan? Terdengar dengan jelas suara orang tua yang menyapanya Suara tersebut hanya berada di depan kemahnya saja Orang itu tidaklah masuk ke dalam untuk bersuah kepadanya Zhao mengenali suara orang tua ini Orang tua yang pernah mendidiknya beberapa tahun lamanya Orang tua yang mengajarinya dengan sangat tekun setiap hari tanpa henti Dengan segera, dia berlutut di kemahnya Guru, maafkan muridmu yang tiada berguna ini Sungguh belum ku dapatkan hal yang sepastinya mampu ku laksanakan Muridmu hanya menunggu keputusan dari guru Jawab Zhao sambil menjurah ke arah luar kemah Haha, ikutilah harus yang mengaliran aku Kamu tahu beberapa puluh tahun yang lalu Kamu juga mestinya telah tahu dengan pasti bahwa kamu akan kehilangannya Kenapa harus berebut sesuatu yang dari dulunya bukan milikmu itu Jawab orang tua itu dengan nada yang bijaksana Murid mengerti sekali Tetapi, tutur Zhao sambil menghela nafasnya Mengenai adik keduamu Masalah yang terjadi hendaknya ikuti saja sesuai dengan alam Kamu masih banyak kepentingan yang menunggumu untuk melaksanakannya Jika hanya setengah jalan seperti ini Bagaimana kamu berhak menyandang bintang naga ungu tutur orang tua itu dengan penuh semangat Mendengar kata-kata sang guru, Zhao hanya diam saja Dia terlihat berpikir sangat serius Untuk masalah lawan, mungkin kamu masih bisa menghadapinya Dan sepertinya, adik seperguruanmu juga telah datang kemari Selain itu, ilmu tinju semestamu cukup hebat Dan kamu juga adalah salah satunya pewaris tapak legendaris Dewa Lau Setauku, tapak ini masih jauh di atas kemampuan tapak pemusnah raganya Qin Shi Wong itu Lalu apa yang perlu kamu khawatirkan lagi tutur orang tua itu kembali? Tapak legendaris Dewa Lau Sebuah ilmu perpaduan dari inti ilmu alam semesta Lalu kenapa Zhao Kuangyin bisa mempelajari ilmu hebat ini? Dilihat saat dia ke racunan payah di Istana Kaifeng Memang Zhao memiliki pegangan ilmu yang sangat tinggi Racun tujuh bubuk bunga adalah racun yang sama hebatnya dengan racun pemusnah raga Tetapi, Zhao masih sanggup meloloskan diri dari kepungan musuh-musuh hebatnya Apa yang dikhawatirkan Xia Rujian beserta Hikatsuka adalah kenyataan yang tidak bisa disangkal Sampai sekarang, kemampuan asli dari Zhao Kuangyin belum ada yang mengetahuinya bahkan sekalipun oleh Xia Ji Ye Ji Zhao terlihat menjurah ke arah depan kemahnya dengan sangat hikmat Murid akan melaksanakannya dengan ketelitian yang sangat cermat Harap guru mampu berjaga diri baik Terima kasih atas kedatangan guru ke sini Tutur Zhao Sambil tersenyum Sesaat, suara orang tua tersebut tidak lagi terdengar Namun, Zhao masih terlihat berlutut untuk mengantarkan sang guru yang telah raih entah kemana Zhao yang telah bertemu dengan gurunya membuat perasaannya jauh lebih baik kembali Sekarang, dia telah cukup mantap untuk menerima segala hal yang paling buruk sekalipun Pemikirannya yang kusut telah berubah jernih dari keadaan sebelumnya Keesokan harinya Ji Ye Ji telah kembali dari altar panggung batu di hutan misteri Sekembalinya dia dari hutan misteri telah membuatnya mendapati banyak ilam Hatinya sekarang telah berubah, setidaknya dia tidak ingin lagi terlalu terikat akan masa depan yang ditakutkannya Dia merasa telah mempunyai sesuatu ide yang bisa dikatakan sangat nekat Peinanyang dan Zhao Kuangyin sejak pagi-pagi telah menunggunya di depan perkemahan suku Jiamojin Begitu melihat Ji Ye Ji datang, Zhao duluan menyapanya Adik kedua, kamu telah siap Ji Ye Ji melihat ke arah kakak pertamanya sambil menganggukan kepalanya dengan tenang saja Kamu baru kembali dari hutan Apalah yang kamu dapatkan tanya Pei dengan mengerutkan dahinya Apalah yang kita perkirakan sangat benar Panggung telah hancur, mereka telah bertindak cepat Tutur Ji Ye Ji sambil melihat ke arah Zheng Jadi yang kita lakukan selain menunggu adalah tiada care lagi Tutur Zhao sambil melihat ke arah adik keduanya Betul Kita kirim surat saja ke adik ketiga yang berada di sandang untuk menyusul kita ke Kaifeng Bagaimana kakak pertama tanya Ji Ye Ji Bagus Hanya inilah caranya, kata Zhao menjawab adik keduanya Aku akan mengikuti kalian juga ke Kaifeng Bagaimana tutur Pei Ah Nanyang kemudian Keduanya terlihat menganggukan kepalanya pelan Tiga bulan kemudian Di sebuah desa dari arah tenggara kota Chengdu Seorang pemuda nampak di sana berkuda sambil meneteng pedang panjang di bahunya Pedang yang terbuat dari besi biasa tersebut nampaknya cukup berat Namun, dia hanya santai-santai saja seperti sedang mengangkat pedang biasa Dia terus menikmati dirinya sendiri dengan sangat santai sekali Sampai dia telah tiba di hulu sungai Changjiang Dia dikejutkan banyaknya orang-orang berkumpul di sana Sambil terus mengamati, dia menjalankan kudanya cukup santai Di sana, banyak imam yang memakai pakaian cukup panah sedang menggiring seorang nona yang diikatnya ke rakit yang terbuat dari bambu Hal ini memancing perhatiannya untuk melihat apa hal yang sedang terjadi Segera, si pemuda turun dari kudanya untuk melihat keadaan Apa yang sedang terjadi tanya ke arah seorang kakek yang terlihat sangat cemas dan sedang melihat ke arah tengah keramaian Ini adalah saat pernikahan Dewa Sungai Nona di tengah adalah nona dari desa Chong yang tercantik Dia akan ditenggelamkan ke tengah sungai untuk dijadikan istrinya, tutur kakek tua itu kepadanya Dewa Sungai Memang ada hal semacam itu tanya pemuda ini heran Hal tersebut membuat pemuda ini sangat bingung Bagaimana mungkin di zaman yang telah cukup maju masih ada hal-hal begituan yang tidak masuk akal sama sekali Kata-kata pemuda tersebut terdengar oleh ibu tua yang berada tidak jauh darinya Kau tidak boleh berkata-kata seperti itu Semenjak lima tahun lalu, kita selalu saja menenggelamkan seorang gadis cantik Dan sampai sekarang tiada lagi banjir yang mencelakakan desa kami yang dekat dengan hulu sungai Pemuda yang mendengar kata-kata ibu tua itu cukup terkejut Dan segera dia melihat ke arah rakit yang telah disiapkan Para imam terlihat sedang membacakan beberapa mantra sambil menjurah ke arah sungai Si nona cantik yang sedang terikat terlihat menangis sejadi-jadinya Sementara itu, para imam tetap tidak mempedulikan keadaan si nona Malah mereka kelihatan telah siap untuk melemparkan nona cantik itu ke sungai untuk dijadikan istri dewa sungai Saat mereka hampir melakukan aksinya, terlihat seorang pemuda yang berlari sambil berteriak keras ke arah mereka Tanda petik Teriak seorang pemuda dengan suara panjang yang pilu sekali Kontan semua halayak di sana tertuju ke arahnya yang sedang berlari kencang Si pemuda yang baru sampai tersebut segera dicegat oleh beberapa imam laki-laki yang terlihat cukup tegap Sementara itu, si nona yang sedang berbaring di rakit segera berusaha untuk melihat ke arah pemuda yang datang tersebut Wanki Kamu telah datang akhirnya Katanya dengan nada suara yang parau karena habis Menangis sejadi-jadinya Senyum di wajah nona cantik tersebut terlihat Lepaskan teriak pemuda yang bernama Wanki tersebut dengan berusaha untuk melepaskan genggaman para imam itu Tetapi, sebelum dia berhasil melepaskan cengkraman para imam Dia telah ditinju dengan sangat keras oleh seorang imam yang berada di tengah itu Kalian keparat Gara-gara tidak mampu keluarga ksi yang melunasi utang Kalian menangkap puterinya untuk dijadikan santapan dewa sungai Semua hanya alasan kalian belaka Teriak Wanki yang telah berdiri habis ditinju oleh salah seorang imam Para penduduk yang mendengar apa yang dikatakan Wanki tentu cukup terkejut Mereka sama sekali tidak pernah tahu bahwa si nona cantik dan keluarganya telah berhutang uang pada para imam tersebut Sementara itu, pemimpin dari para imam segera datang mendekati Wanki yang terlihat memegang pipinya yang kesakitan Kau adalah kekasihnya tanyanya ke arah Wanki Pemimpin dari para imam adalah seorang wanita yang muda, wajahnya cukup lumayan cantik Betul Jika kau tenggelamkan dia, maka kalian tidak akan hidup dengan tenang Teriak Wanki yang sangat marah sekali Kalau begitu, maka sekarang kau juga harus mengikutinya supaya tiada ancaman di masa yang akan datang Jawab seorang dari para imam dengan sinis Mendengar apa yang dikatakan oleh imam tersebut, si nona cantik bernama Ieie tersebut segera menyaut Kak Wanki, janganlah pedulikan diriku Kamu pergi saja Anggap kita tidak pernah berjodoh Tanda petik Kata nona Ieie dengan lirih kepadanya Tidak adik Aku akan menolongmu meski nyawaku taruhannya Jawab Wanki Dengan sangat pasti Di wajahnya tiada nampak rasa takut sedikitpun Hal ini langsung mengundang para imam untuk bertindak Tanpa mempedulikan apa ocehan mereka berdua lagi Mereka langsung menangkap pemuda bernama Wanki tersebut untuk turut dilemparkan ke dalam sungai Meski si pemuda memberontak Namun bagaimanapun dirinya sendiri yang tidak berkumpul tentu tidak mampu menghalangi imam yang cukup banyak di sana Pemuda yang memegang pedang panjang tersebut melihat semua hal yang terjadi di sini Dia diam, dan sesaat dia melayangkan lamunannya ke kejadian belasan tahun yang lalu Di dalam pikirannya, dia mendengar sesuatu hal yang terus berdengung tanpa henti Kamu lukislah dia Tanda petik Siapa dia sesungguhnya? Kenapa kamu hanya membawa mayatnya? Dia adalah istriku Tidak ada orang lain yang mampu lagi melukisnya selain Dirimu Tanda petik Akanku usahakan sebaik-baiknya Anggaplah semua budiku yang dahulu telah lunas semuanya Tanda petik Tidak mungkin Tanda petik Semua pembicaraannya dengan seseorang yang sangat dihormatinya segera diingatnya Sampai dia terkejut kemudian ketika dia mendengar sebuah hal Wanki telah siap untuk dilemparkan Ie-ie yang telah kelihatan sangat lemah segera berteriak Sampai jumpa di kehidupan mendatang Kak Wanki Tanda petik Melainkan tiada takut Wanki yang digotong empat orang tersebut terlihat tersenyum sangat manis kepadanya Di wajahnya terlihat mengalir air metu kesedihan yang sangat dalam Lemparkan teriak pemimpin imam yang berupa wanita muda yang cantik tersebut Keempat anggotanya segera melaksanakan tugasnya Wanki telah dilempar ke arah sungai yang deras sekali Semua yang melihatnya tentu sangat cemas dan terkejut Bahkan banyak di antaranya yang memalingkan wajahnya tidak berani melihat Air sungai Changji yang tentu sangat deras mengingat kondisi musim gugur yang telah banyak hujan Dan bagi siapapun yang terlempar ke dalam pasti tidak pernah lagi punya kesempatan hidup Tetapi ketika Wanki hanya sekitar satu kaki mendekati air sungai yang deras Dia terkejut oleh sesuatu benda yang telah berada di punggungnya Sebuah benda yang panjang dan mirip penopang di punggungnya Semua halayak di sana dan para imam tentu sangatlah terkejut melihat pemandangan di depan mereka Pemuda yang sedari tadi memegang pedang panjang telah berada dekat sekali dengan aliran sungai Tangan kanannya sedang mementangkan pedang panjang yang sedang menopang tubuh Wanki Pemimpin imam yang melihat tindakan pemuda tersebut langsung meneriakinya Siapa kau? Apa urusanmu di sini? Aku hanya seorang penduduk di barat yang lewat Tutur pemuda tersebut Kalau begitu, ini bukanlah urusanmu Pergi kau! Teriak nona pemimpin para imam itu Aku datang dengan niat meramaikan pernikahan dewa sungai Jadi tidak mungkin bagaimu untuk mengusirku Jawab pemuda itu seraya menurunkan Wanki ke tempat Tanah datar di samping sungai deras Terima kasih pendekar Kata Wanki dengan sangat hormat kepadanya Bagus! Kalau begitu, kamu boleh saksikan saja Kata pemimpin imam tersebut Baiklah! Tutur pemuda yang memegang pedang panjang itu dengan tersenyum Tetapi barusan saja si pemuda menutup mulut Dia telah bergerak sungguh sangat cepat sekali Tidak ada orang yang tahu kemana si pemuda pergi Namun hanya dalam sekejap dia telah balik ke tempatnya Yaitu pas di depannya Wanki Pemimpin imam yang juga menyaksikan hilangnya Si pemuda tentu sangat terkejut Selain itu, semua orang di sana Tidak ada yang tidak terkejut menyaksikan Apa yang telah dilakukan si pemuda pemegang pedang panjang ini Sekarang, dari pedang panjang yang dipegang Pemuda telah tertidur seorang wanita tua Yang merupakan anggota imam tersebut Lalu, tanpa banyak berkata Dia segera melemparkan ibu tua tersebut ke sungai yang deras Hal ini tentu membuat semua orang sangat terkejut sekali Tetapi lain halnya dengan pemuda tersebut Dia tetap diam saja menyaksikan Bagaimana ibu tua anggota para imam itu Tercebur ke sungai yang sangat deras itu Pemuda segera mendekati tempat terceburnya wanita tua itu Dan langsung mengambil posisi jongkok Untuk memeriksa di mana ibu tua yang telah tercebur ke sungai itu Suara ocehan dari para penduduk segera terdengar fasih di sana Sementara itu, para imam hanya diam saja Dan seakan tidak percaya hal yang telah terjadi tersebut Nenek tua itu tidak keluar lagi Sepertinya kita perlu orang lain untuk Membawanya keluar dari sana Kata pemuda itu sambil berbalik melihat ke arah Para imam Para imam yang mendengar kata-kata pemuda tersebut kontan terkejut luar biasa Tetapi kali ini tiada jauh berbeda Di saat mereka belum sempat melihat apa yang terjadi Kali ini di pedang panjang si pemuda telah terangkut dua orang pria tegap Yang tadinya salah satunya adalah orang yang menghajar wanti Dan belum sempat mereka terkejut Keduanya telah merasakan aliran air yang sangat dingin membasai serta menenggelamkan keduanya Sementara itu, si pemuda segera berjongkok juga untuk melihat apa yang terjadi di sungai tersebut Penduduk yang melihat tingkah si pemuda Tentu merasa sangat ngeri sekali Beberapa di antaranya bahkan hampir pingsan melihat kelakuan pemuda tersebut Namun, dengan tanpa reaksi di wajahnya Dia segera memalingkan wajahnya kembali ke arah para imam Kedua orang itu tidak kembali juga Sepertinya kali ini harus kita utus pemimpinnya untuk memanggil mereka balik Tuturnya dengan nada datar yang penuh hawa pembunuhan Nona pemimpin yang cukup cantik ini karuan terkejut luar biasa sekali Namun, dia mampu menguasai dirinya Segera dengan cepat, dia melemparkan sesuatu benda dari bajunya ke udara dan sambil berkomat kamit dengan cepat Perubahan cuaca segera terjadi Hal ini juga pernah dilakukan oleh Nenek Du dari Tanah Ilongjang di tempat yang tidak jauh dari tempat ini Pemuda pemegang pedang panjang itu santai saja Tetapi semua penduduk sungguh ketakutan menyaksikan tingkah pemimpin imam dan keadaan cuaca yang berubah sangat drastis dalam tempo yang singkat Kau telah membuat Dewa Sungai marah Teriak beberapa penduduk yang menyaksikan kejadian ini Nona di tengah yang berkomat kamit itu segera menunjuk cepat ke arah pemuda pemegang pedang panjang itu Pemuda itu langsung merasakan hal yang sama yang pernah dirasakan jiyeji Keadaan langsung gelap gulita sekali baginya Tetapi, sebelum Nona itu menjalankan aksinya lebih lanjut, dia telah sangat terkejut kemudian Dirinya telah tertotok nadi dan sedang dalam keadaan tidur juga Hebatnya, cuaca yang berubah sangat drastis tersebut telah kembali tenang Para penduduk yang melihat ke depan kontan sangat terkejut luar biasa Pemimpin imam telah berada tersandar dan tidur di atas pedang pemuda yang sedang membentangkannya Ampunilah aku Teriak si Nona cantik tersebut yang telah mendekati ajal Sedang si pemuda yang mendengar apa kata-kata Nona cantik tiada menghiraukannya sama sekali Dia langsung melemparkan si Nona cantik pemimpin imam ke sungai yang sangat deras Berbareng, dia menghentakan pedang ke arah jatuhnya si Nona cantik ke sungai Nasibmu tergantung kepada Tian Jawabnya tanpa terlihat ekspresi apapun Pemimpin imam yang tercebur ke sungai telah hilang di telan arus yang sangat deras Siapapun tidak mampu melihat apakah pemimpin tersebut selamat atau telah terbawa arus dan telah tewas tenggelam Nona cantik dikawinkan kepada Dewa Sungai Hal itu benar sekali adanya, kata pemuda pemegang pedang panjang tersebut sambil menghela nafas Setelah itu, dia langsung mengarahkan pandangannya ke arah para imam yang lainnya Melihat tingkah dari pemuda, semuanya konten berlutup minta ampun kepadanya Pemuda tanpa menghiraukan segera menuju ke arah Wan Ki Kau tolonglah kekasihmu dahulu Minta para pejabat di kota Chengdu untuk menyelesaikan masalah ini Katanya sambil mengeluarkan sesuatu benda dari kantong bajunya Sepertinya apa yang dikeluarkannya adalah sebuah plat Plat yang berbentuk persegi dan tertulis sebuah kata yaitu San Terima kasih pendekar Budimu tidak mampu kubalas selama hidupku sungguh, katanya sambil menangis Kau jagalah kekasihmu baik-baik saja Mengenai budi, kau lupakan saja Kata Pemuda pemegang pedang panjang itu seraya berjalan ke kodanya Tetapi dia dihentikan oleh penduduk di sana Kamu tidak boleh pergi Tanda petik Si pemuda heran melihat tingkah para penduduk tersebut Kenapa? Dewa sungai akan marah Penduduk kita yang tinggal di daerah sungai akan musnah seluruhnya Teriak mereka Haha Terlihat pemuda pemegang pedang panjang itu sambil tertawa keras Tetapi dengan segera, dia mengambil buntalan yang sedang digantung di kudanya Mengeluarkan sesuatu kertas yang cukup besar serta sebuah pena Semua orang melihatnya segera heran melihat tingkahnya Namun si pemuda segera mencari batu besar untuk mementangkan kertas tersebut Dan dengan gerakan tangan yang sangat cepat dia menggambar sesuatu Semua penduduk tidak tahu apa yang dilakukannya Tetapi mereka hanya melihat saja tanpa berkomentar Dalam sesaat saja, pemuda itu telah menyelesaikan gambarnya Sementara itu, Wan Ki dan Iaie kekasihnya telah berlutut di depannya Terima kasih pendekar Tutur mereka berdua sambil menjurah kepadanya Pemuda segera membantu membimbing keduanya berdiri dan seraya menyerahkan kertas gambarnya kepada Wan Ki Apa ini pendekar tanya Wan Ki? Ini adalah gambar Kero memberdah sungai dan Kero mengalirkan aliran sungai yang deras itu Buatlah semuanya sesuai petunjuk yang kuberikan Maka tiada lagi pernikahan dewa sungai yang selanjutnya Tuturnya dengan tersenyum ke arah keduanya Langsung saja, dia berjalan ke kudanya Tanpa banyak bicara, dia segera menaiki kudanya dan meninggalkan tempat tersebut Tetapi, Wan Ki terlihat berteriak ke arahnya Siapa nama pendekar besar? Sansulie, jawabnya pendek dan cukup keras sambil meninggalkan tempat itu Siapakah sesungguhnya Sansulie tersebut? Dia datang sendirian saja ke daratan tengah Dan untuk mencari si Yejie yang pernah dikaguminya sebagai manusia yang luar biasa menurutnya Sansulie jumpa dengan Yejie dan kawan-kawannya di dalam kota Yee Ternyata misteri yang terkandung selama ini terkuat juga akhirnya Sans bernama Asli Mingta Seorang putra bangsawan dari Ming Jue Ming Jue sendiri adalah kepala pasukan perbekalan di bawah komando Cairong Kaisar dinasti Zhou akhir Dan dari sinilah sebenarnya awal terkuatnya misteri kenapa keluarga Yejie sangat membencinya Kasus pertama Yejie yang dipecahkannya adalah ketika dia masih berumur 14 tahun saja Yaitu satu tahun sebelum wafatnya Cairong Fuxi, Ksiarujian, Hikatsuka Oda, dan Yiluksian sebenarnya adalah saudara angkat yang sangat kental rasa persahabatan pada awalnya Ksiarujian, seorang kepala komandan pasukan Cairong saat itu telah berniat untuk mengkudeta kekuasaan Zhou akhir Dengan bantuan dari kakak angkat pertamanya, Fuxi Mereka berniat mengambil kelangsungan kekuasaan dinasti Zhou akhir Saat itu, yang paling berkuasa dan mempunyai pengaruh terbesar adalah Ming Jue, ayah dari Mingta, Sansulie Namun dengan taktik yang maha sempurna dari Hikatsuka Oda Mereka berniat mencelakakan Cairong dan menimpakan kesalahan pada keluarga Ming Tetapi, ketika Ming Jue telah dihukum mati oleh Cairong, karena dicurigai membubuhkan racun pada tentara, sebab Ming sendiri adalah kepala pasukan perbekalan yang terkenal sangat arif dan pandai Keluarga Ming Jue yang tinggal Mingta seorang saja dikejar untuk dibunuh, dan dalam perjalanan Jieji yang muda bertemu dengan Mingta dan menjadi sahabat yang sangat rapat Jieji yang lebih tua satu tahun darinya saat itu, mengajarkan banyak hal yang luar biasa kepadanya Sehingga kekaguman pemuda tersebut tiada batas kepadanya walaupun usianya saat itu sangat belia adanya Dengan hanya berbekal keberanian dan intelijen tinggi, Jieji yang muda berhadapan langsung dengan para pemimpin hebat dari pasukan dinasti Zhou akhir Dia hanya sendiri membawa putera terakhir Ming Jue, untuk memberikan keadilan kepadanya Kasus Ixia Jieji akhirnya selesai setelah masih adanya hal yang janggal atas racun pada perbekalan tentara Fuxi yang merasa dirinya telah aman ternyata masih mengantongi bubuk racun itu sendiri Setelah diadakan pemeriksaan, Fu terbukti dan mengakui semua perbuatannya Xia Rujian sendiri telah menasehati Jieji berulang-ulang di depan para panglima pasukan Zhou akhir untuk tiada mengungkitnya Tetapi hal ini malah membuat darah semangat mudanya semakin tinggi Di akhir kasus itu, Chai Rong yang sangat keras kepala bermaksud untuk melenyapkan Ming Ta yang karena rasa malunya telah salah membuat keputusan Tetapi sesegera kabut tebal memenuhi ruangan istana Ming Ta ditolong oleh seseorang yang tiada sempat diketahui siapapun di ruangan itu Ternyata yang menolongnya adalah orang misterius bernama Dewa Lau Pembubaran menteri maupun general di istana membuat mereka merasa was-was dan sungguh tiada perasaan enak Zhao Kuang Yin adalah orang yang tiada senang atas keputusan salahnya Chai Rong yang telah menghukum mati Ming Jue Tetapi, setelah terkuaknya misteri pembunuhan para tentara Bukan saja Chai Rong tiada mengaku, tetapi malah karena rasa malunya masih berniat membunuh keturunan terakhir dari Ming Jue sendiri Sejak kejadian di istana, Zhao terlihat sangat bersahabat rapat dengan Jie Jie yang umurnya masih jauh di bawahnya Mereka memutuskan untuk mengangkat saudara dua bulan setelah kejadian tersebut Ming Ta terakhir juga adalah murid dari Dewa Lau, guru kedua dari Zhao Kuang Yin setelah Dewa Semesta Dewa Lau adalah orang yang sangat aneh perangai dan sifatnya Tiada orang yang pernah bertemu dengan dirinya secara langsung Termasuk Zhao dan Ming sendiri sekalipun Mereka sampai sekarang hanya pernah mendengar suaranya saja Dewa Lau sendiri mempunyai beberapa ilmu yang hebat Dia mengklaim bahwa dirinya yang menciptakan jurus tapak Dewa Lau yang maha sempurna Zhao mempelajari dengan lengkap semua ilmunya, meski tenaga dalamnya belum begitu kuat Tetapi dirinya telah termasuk salah satu jago kelas nomor satu sejagat Oleh karena itu, maka tiada heran hikat suka cemas agak berlebihan ketika mereka tidak sanggup menahan seorang Zhao yang telah keracunan bubuk tujuh bunga Zhao Kuang Yin, adik dari Zhao Kuang Yin sendiri telah menganggap bahwa dirinya telah tiada tandingan dalam kerajaan milik kakaknya Meski banyak pejabat dan menteri yang masih setia kepada Seng kakak Tetapi sepertinya Kuang Yin sangat yakin bahwa dia mampu meneruskan usaha kakaknya tersebut Apa yang diduga Jieji telah menjadi kenyataan setelah berada dalam istana dan menguasai pemerintahan yang belum diserahkan langsung oleh Zhao Kuang Yin Kuang Yin melakukan gebrakan pertamanya yaitu membunuh Chai Zhongxun putra Chai Rong satu-satunya yang saat itu telah berumur 18 tahun Nanhai, sebuah kota terakhir di selatan, sesaat menjadi tanah pertumpahan darah yang hebat Chai Zhongxun mengumpulkan prajurit yang telah berjumlah 20 ribu orang Chai bermaksud melanjutkan usaha ayahnya yang telah dikudeta oleh Zhao Kuang Yin Dia memiliki beberapa panglima yang bisa diandalkan yang masih setiap pada ayahnya sendiri Dengan berbekal 5 ribu prajurit saja, Zhao Kuang Yin mengutus Fei Rung yang merupakan general kepercayaannya Dan dalam 5 kali pertempuran dalam 1 bulan Fei berhasil melakukan tugasnya dengan baik Semua panglima pemberontak tiada diberi ampun Dan Chai Zhongxun sendiri binasa dengan melompat dari tembok kota Nanhai Istri Chai Zhongxun yang masih mengandung bayi 6 bulan turut dibantai Bahkan pembantu serta semua orang yang menjadi tamu Chai juga tiada habis dibantai oleh Kuang Chai Jumlah orang yang tiada berdosa dan dibantai mencapai hingga 200 orang Di utara yang nan jauh, Kuang Yin Seng kakak hanya bisa menghela nafasnya menyaksikan apa yang dikerjakan adiknya Tetapi yang hebatnya, Zhao Kuang Yin mengatasnamakan Zhao Kuang Yin dalam bertindak Jie yang telah tinggal cukup lama bersama kawan-kawannya berniat melakukan perjalanan kembali sendiri Dia juga berjanji kepada kakaknya akan menemuinya kembali dalam 2 bulan yang akan datang Tiada orang yang bisa menebak apa yang akan dilakukan Jieji Melainkan hanya Sansulie seorang saja yang tahu dengan pasti apa yang akan dilakukan oleh Jieji Jieji telah sampai di Hefei Hal pertama yang diselidikinya tentu adalah kediaman Wukuan Dilihatnya daerah yang dulunya merupakan wisma terkenal Wukuan itu telah tinggal kenangan Bekas kebakaran belum sepenuhnya dibersihkan Dari sini, Jieji menanyai warga yang tinggal dekat dengan daerah sana Setelah menyelidiki belasan hari, akhirnya dia mendapati sesuatu bukti bahwa dia bukanlah pelaku pembunuhan sekeluarga Wu Tetapi saat dia berniat kembali ke utara, dia dihadang oleh beberapa orang yang jago silat Kesemuanya berpakaian pasukan sang Ini sungguh sangat menganehkan Jieji sendiri Di antaranya, ada enam orang yang diduga berkungfu yang cukup tinggi Kesemuanya memegang tombak Tetapi, dengan berbekal sebatang ranting saja Jieji berhasil mengusir para penyerangnya dengan ilmu pedang tangan kirinya yang mahasakti tersebut Sementara itu, di ibu kota, Zhao Kuangyin, Wei Jindu dan San Suliei serta Dewa Ajaib telah sampai di bawah istana kota Kaifeng Zhao yang berniat menunggu adik keduanya namun belum kunjung kembali Maka akhirnya dia memutuskan untuk ke Kaifeng terlebih dahulu Di sini, terjadi perdebatan yang luar biasa antara kakak beradik tersebut Yang didebatkan adalah pemerintahan yang tirani dan bijaksana Zhao Kuangyin berniat membujuk adiknya sendiri Tetapi menurut adiknya, dia lebih memilih tirani daripada pemerintahan yang lain Kuangyin menyerah setelah 17 menterinya bunuh diri dengan melompat dari kota Kaifeng Terakhir orang yang melompat ke bawah adalah Yuan Sang Pen Atau perdana menterinya yang sangat bijaksana tersebut Oleh karena itu, Zhao yang kelihatan telah putus asa langsung saja menyerahkan cap kekuasaan dinasti Song kepada adiknya Dan memberitahukan kepada dunia bahwa dia telah sakit berat Zhao Kuangyin akhirnya naik tahta menggantikan kakaknya menjadi kaisar dengan gelar Song Tai Song Seluruh keluarga Zhao Kuangyin diserahkan kepadanya tanpa kekurangan apapun Zhao Kuangyin memindahkan seluruh keluarganya ke Dongyang, Wisma Oda, untuk sementara waktu Setelah lewat satu bulan, Zhao Kuangyin dan kawan-kawannya telah berniat pergi ke Dongyang Tetapi setelah mendekati kota Nampi Dia dihadang oleh beberapa pesilat tangguh Zhao dan kawan-kawan sama juga dengan Jieji sendiri Mereka berhasil mengusir para penyerangnya Para penyerang bukanlah pesilat kaum rendah, namun pesilat yang tergolong tinggi ilmunya Kelihatannya dari pakaian serta perawakan, Zhao dan Sansulie bisa menebak bahwa mereka semua berasal dari wilayah Persia Tetapi, tiada yang tahu maksud datangnya para penyerang tersebut Isu akan turun tahtanya Zhao Kuangyin sungguh membuat Jieji cukup kebingungan Dia sendiri masih berada di luo yang saat itu Tetapi hal yang janggal juga masih ada baginya, yaitu adanya isu lain Isu tersebut mengatakan bahwa sinar emas yang merupakan sesuatu yang luar biasa telah sampai di Iran, Persia Sebuah negeri di barat yang nunjauh sekali Sesaat, diingatnya pesan daripada Ksuehang yang memintanya ke daerah barat untuk meninjau sesuatu di sana Tetapi, Jieji lebih mengutamakan untuk berkumpul kembali terlebih dahulu dengan para teman-temannya di kota Yee Oleh karena itu, siang malam dia melanjutkan perjalanan kembali ke kota Yee Ksiarujian, Hikatsuka Oda, Yehluksian dan Zhauksi yang telah berhasil melatih ilmu pemusnah raganya Kinsihuang Meski tenaga dalam mereka belum sekuat untuk mendalami secara penuh Namun keempat pendekar tersebut telah sangat berbahaya bagi Jieji dan kawan-kawannya Ditambah lagi dengan seorang Yeeul yang ksu yang telah sangat tinggi kungfunya Maka mereka berlima telah termasuk jago yang tiada tandingan di kolong langit Kelima pendekar mengirim surat tantangan untuk bertarung kepada Zhao Kuangyin dan kawan-kawannya pada bulan pertama hari Imlek Yaitu 15 hari setelah surat tantangan dikirimkan Peinanyang serta Yuan Jilung yang mendengar tantangan tersebut juga berniat ikut ke daerah utara BS Ping Surat tantangan mereka berlima sengaja digembar-gemborkan dengan sangat luas Entah apa maksud kelima pendekar dari Liao tersebut Tetapi tentu setiap langkah mereka tiada lah hal yang benar baik Imlek penanggalan China, hari pertama Pendekar dari daratan tengah yaitu Zhao Kuangyin, Wei Jindu, Sansulie, Yuan Jilung, Peinanyang, Wang Xieling Serta Dewa Ajaib telah sampai di daerah tersebut Namun mereka dikejutkan dengan banyaknya para pendekar dunia persilatan yang telah berada di sana Untuk menyaksikan pertarungan lima pendekar daratan tengah melawan lima pendekar dari Liao tersebut Kalian sudah datang seru ksia rujan dari atas tembok kota BS Ping yang megah tersebut Sesaat, semua pendekar yang berkumpul sepertinya membuka jalan untuk orang yang baru datang tersebut Di antara orang yang baru saja sampai tersebut, oleh para persilat Mereka hanya mengenali Yuan Jilung seorang yang merupakan ketua Kaibang yang kesohor itu Zhao Kuangyin berjalan paling depan diikuti oleh Peinanyang dan Yuan Jilung Sedangkan Sansulie alias Mingta beserta Wei Jindu, Xialing dan Dewa Ajaib mengikuti dari belakang Zhao menatap tajam ke atas saja Sebelum dia hendak berkata, dia dipotong kembali oleh suara rujan kembali Di mana anakku? Kenapa dia tidak datang bersama dengan kalian? Kata ksia rujan dengan senyuman penuh arti Zhao hanya bungkam Dia tidak bisa menjawab pertanyaan ksia rujan Tetapi sesaat, dia melihat beberapa orang telah muncul di samping ksia rujan Adalah Ye Uel Yang Su, Ye L Uxian, Z H Uxian, Hikatsu Ka Oda dan istrinya juga Wu Sani yang telah berada di sana Di mana kakak ipar tanya Wei Jindu sambil melihat ke atas, ke sekeliling tembok kota Besping tersebut Maksud Wei sendiri adalah Yunying Istri dari ksia ji ye ji Wu Sani yang segera menarik Yunying keluar Sepertinya Yunying sedang ditotok oleh mereka semua Entah apa maksud yang terkandung Tetapi sudah jelas bahwa Yunying kali ini tentu dijadikan perisai tameng mereka semua Lici teriak sansuliai dengan marah Zhao hanya melihat ke arah Yunying yang kelihatannya tiada semarah saat berada di gurun pasir Wajahnya terlihat murung dan seakan dirinya menganggap bahwa dirinya sendiri tiada punya harapan hidup lagi Oh? Kalian sengaja menyimpan jiye jitanya Hikatsu Ka dengan senyuman yang sulit dimengerti Zhao mengangkat tangannya untuk mencegah orang berkata lebih lanjut Dia bermaksud memainkan sandiwara Adik kedua telah menuju ke arah utara Jawab Zhao Kuang Yin Utara kata ksia rujian sambil keheranan Sesaat, dia pandang ke arah Hikatsuka Jangan-jangan kata Ye Ue Liang Su yang cukup terkejut juga Pasti dah menyerang tangsiliao kita teriak Ye Eluksian yang terkejut Wajahnya langsung Membiru Tetapi Hikatsuka tiada berpandangan begitu Sesaat Dia mengeluarkan jarinya untuk menghitung-hitung Tiada berapa lama Dia tertawa sangat jenaka Tentu sikapnya sangat mengherankan siapapun yang berada di sana Teman-temannya lantas heran saja Sebenarnya Zhao Kuang Yin sedang berbohong untuk menipu Setidaknya hal tersebut bisa membuat goncang hati para lawannya yang sedang berada di atas Dan jika benar saja Jie Ji sampai di tangsi tentara Liao Tentu mereka berlima mau tidak mau harus pulang dan tiada berani bertarung lagi Meski hanya karena satu kalimat yang keluar dari mulut Zhao Kuang Yin Akan tetapi, di antara mereka semua Masih terdapat seorang Hikatsuka Oda yang sangat jago menghitung dan sungguh orang yang termasuk sangat pintar adanya Kenapa kau tertawa tanya Ye Ue Liang Su setelah tertawanya Hikatsuka Oda mereda Dia ingin menipu kita tunjuk Hikatsuka ke arah Zhao Kuang Yin Jie Ji 15 hari yang lalu masih berada di loyang Dan sehebat apapun anakku itu, dia tidak akan sanggup sampai ke tangsi kita dalam waktu yang hanya 15 hari Meski dia memiliki satu bulan pun, mungkin belum akan sempat sampai ke He Ilong Jiang Oleh karena itu aku tertawa Jawab Hikatsuka dengan keyakinan tinggi Mendengar penjelasan Hikatsuka, semua pendekar di sana lantas bertepuk tangan kagum Zhao yang di bawah telah tahu bahwa rahasianya terbongkar Mau tidak mau dia harus berhadapan dengan mereka secara langsung Sekarang ada daya upaya apalagi yang meski kamu lakukan Tanya Hikatsuka ke arah Zhao Kuang Yin Zhao hanya diam saja, dia menatap ke atas dengan tajam ke arah mereka Sedang Dewa Ajaib yang berada di belakang sebenarnya telah tidak sabar lagi Segera saja dia unjuk gigi Dengan kecepatan yang luar biasa tinggi, dia mendaki tembok kota Besping Dewa Ajaib bukanlah pendekar kacangan, kecepatannya sebenarnya tidak kalah dibanding dengan lima orang pendekar di atas Namun kelihatannya para pendekar di sana sama sekali tidak ambil pusing Mereka benar menunggu Dewa Ajaib untuk sampai di sana Tetapi, sebelum Dewa Ajaib menginjak tembok kota Z. H. Uksi yang telah datang secepat kilat ke tempat yang seharusnya Dewa Ajaib akan sampai sambil merapal tapaknya untuk diarahkan ke bawah Melihat hal tersebut, Wei Jindu Kontan terkejut Dia mengenal jurus yang akan dikeluarkan Z. H. Uksi yang kakak seperguruannya itu Inilah jurus ke-6 dari tapak Buddha Rulai yang hebat tersebut Awas Dewa Ajaib teriak Wei Dengan adanya suara dari Wei, Sansuliai segera melepaskan pedang besar yang dipikulnya Lalu dengan kecepatan yang sangat tinggi, dia menyusul ke arah Dewa Ajaib Dan memang benar, tapak Z. H. Uksi yang segera menuju ke arah dada dari Dewa Ajaib Sebuah hawa tapak yang luar biasa keras telah mendekati ke arah dada dari Dewa Ajaib Dewa Ajaib sendiri tidak pernah tahu bahwa di dunia masih ada jurus yang demikian hebat untuk melakukan penyerangan dari atas ke bawah Sepertinya dia telah kelihatan pasrah saja di samping terkejut Tetapi dia tetap mengarahkan tapak untuk melawan jurusnya Z. H. Uksi yang Posisi Dewa Ajaib sungguh sangat riskan Jika dia terpental akibat laga tenaga dalamnya melalui tapak dengan Z. H. Uksi yang Maka dia pasti tewas karena terjatuh dengan kondisi kepala menghantam tanah mengingat jarak posisinya dengan tanah masih sangatlah tinggi Semua hadirin di sana tentu sangat terkejut melihat hal tersebut Bahkan ada beberapa yang menutup mukanya karena sangat terkejut untuk menyaksikan seorang tua bakal jatuh dengan otak berhamburan di tanah Sesaat, terdengarlah suara tapak berlaga yang sangat dasyat Dan memang benar, posisi Dewa Ajaib tentu akan terjatuh dengan kepala menghadap ke bawah Tenaga dalam yang beradu tadinya membuat Z. H. Uksi yang terpental empat langkah ke belakang Tetapi, Dewa Ajaib malah semakin melesat menuju ke tanah Hanya sepuluh kaki sebelum Dewa Ajaib jatuh ke tanah, dia merasakan adanya tenaga dalam yang berputar hebat di pundaknya Dewa Ajaib sempat berputar tiga kali kemudian dia dilemparkan seseorang dan mendarat ke tanah dengan baik sekali Dewa Ajaib mengalami luka dalam yang cukup serius, terlihat dia memuntahkan darah yang tidak sedikit Tetapi memang dasar orang tua konyol, dia terlihat tersenyum geli ke arah penolongnya Semua hadirin yang melihat tindakan pemuda berusia 30 tahunan menjadi sangat kagum Bagaimana dia mampu menahan berat seorang yang jatuh dari ketinggian 40 kaki dengan sangat tenang Tetapi, kelima pendekar beserta Wu San Yang dan ibunya Jieji sangat terkejut Mereka tidak menyangka adanya pendekar hebat lagi di kubu lawan Sungguh metu, tiada terbuka Haha terdengar tawa hikat suka oda Siapa kau tanya Ye Ue Liang Su dengan tajam ke bawah ke arah Sansulie Dia adalah Sansulie alias Mingta Putera terakhir dari keluarga Ming, jawab Xiarujian Xiarujian memang mengenal tampang pemuda tersebut Selain itu, sebenarnya Liao juga mempunyai metu-metu yang cukup banyak di daerah daratan tengah Maka tiada heran, Xiarujian telah mengenal pemuda berusia 30 tahunan tersebut Kalau begitu, denganmu kita juga punya dendam meski kau sendiri tiada pernah tahu kata Ye Luxian sambil menunjuk ke arahnya Sans hanya menatap tajam ke atas tanpa berkata-kata Di matanya tersirat banyak arti yang mendalam sambil melihat ke arah Ye Luxian Lalu bagaimana pertarungan ini? Apa kalian hanya mengirim surat tantangan kepada kita dengan kerusiasia belaka seperti ini? Tanya Zhao Kuang Yin kemudian memecahkan keheningan sementara di lapangan tembok kota itu Bagus! Kelihatannya kalian telah tiada sabar Sebenarnya hari ini berniat memancing kepiting Tetapi yang dapat hanya ikan kecil saja, kata Xiarujian dengan sangat angkul Kalian berlima pilihlah Kita bertarung dalam seribu jurus Jika ada yang sanggup menang tiga babak duluan Maka sandera ini menjadi milik kalian Kata Xiarujian seraya mengarahkan telunjuk ke arah Yunying Hektometer Zhao dan kawan-kawan sepertinya tiada berkata banyak Sepertinya bagi mereka Semua, tiada masalah Sansuliai sudah tahu apa maksud kelima pendekar tersebut Mengajukan tantangan silat yang kelihatannya menguntungkan mereka Tetapi dia merasa adanya hal yang cukup janggal juga Sambil tersenyum pahit dia memandang ke atas tanpa berkata apapun Kamu tidak menanyainya kalau kalah bagaimana Matanya dewa ajaib yang agak heran Tidak perlu ditanya Kalau kalah tentu semua kita akan jadi abu jawab Sansuliai dengan Tenang tanpa berekspresi Peinanyang dan Iwan Jielung tentu mengiakan saja Jieji tidak datang Aku rasa kalian tiada punya peluang untuk menang Kata Yeluxian Meski dia datang dan disini pun Tidak akan mengubah semuanya Bukan begitu, adik Seperguruan kata Ye Ue Liang Su Kemudian dengan sinis sambil memandang ke arah Yunying Sementara itu, Yunying hanya memalingkan wajahnya Untuk tidak melihat ke arahnya Karena kalian adalah tamu Maka kalian boleh memilih siapa yang akan menjadi lawan kalian? Bagaimana teriak Ye Eluxian ke arah bawah? Bagus jawab Zhao Kuang Yin Entah apa yang menjadi penyebab kelima orang tersebut Sangat yakin mampu menang akan pendekar Sang Tetapi mungkin saja disebabkan karena mereka sangat yakin Akan kemampuan mereka sendiri Ataukah ada sesuatu hal yang lainnya Zhao Kuang Yin dan kawan-kawan segera berunding Tidak perlu waktu yang lama mereka telah bersepakat Adik Ipan harus ditolong mau tidak mau Sekarang adik kedua belum sampai juga Kita harus membuat keputusan sendiri Kata Zhao Kuang Yin Baik Aku akan melayani Z.H.U.K.S.I.A.G. Jawab U.I. Jindu Kalau begitu berikanlah lawanku Hikatsuka Kata P.I.N.H.Y.A.G. Sekarang tinggal Xia Rujian Ye Lu Xian dan Y.U.L. Yang Su Aku rasa lebih bagus Aku bergebrak dengan Y.U.L. Yang Su Kata Zhao Kuang Yin Kalau begitu Xia Rujian akan bertarung denganku Kata Yuan Jilung kemudian Dengan begitu lawanku tentu adalah Yilu Xian Kata Sansuliai kemudian Zhao kemudian berteriak ke atas dengan menentukan siapa yang bertarung dengan siapa saja Mereka membuat kita seperti boneka saja Kita sepertinya harus menuruti permintaan mereka Terutama dalam penentuan babak Tutur Sansuliai sambil tersenyum melihat ke atas Zhao dan P.I.H.N.Y.A.G. Setuju dengan apa yang diucapkan oleh Sansuliai Dan memang benar apa perkiraan Sansuliai Mereka mengajukan babak pertarungan Semua babak pertarungan sungguh merugikan pihak Zhao Kuang Yin Karena babak pertama pertarungan dimulai antara W.I.J.N.D.U. dan Z.H.U. Xian Sedangkan babak kedua dilanjutkan dengan Sansuliai melawan Yilu Xian Dan babak ketiga Zhao Kuang Yin dengan Y.U.L. Yang Su Babak keempat dilanjutkan P.I.H.N.Y.A.G. melawan Hikatsuka Oda Serta babak kelima Yuan Jilung melawan Xiaru Xian Di sini telah terlihat hal yang sungguh merugikan pihak Zhao Kuang Yin W.I.J.N.D.U. boleh dikatakan sebagai pendekar yang terlemah di antara semuanya Tetapi dia mendapat lawan tangguh di babak isedang Babak kedua, lawan tiada mengetahui seberapa hebat Sansuliai Maka menurut pandangan mereka bahwa satu orang Yilu Xian telah sanggup mengatasi Sansuliai Dan babak ketiga adalah babak yang paling merugikan Zhao Kuang Yin dan kawan-kawannya Semua tahu bahwa Y.U.L. Yang Su lah pendekar tertangguh Tetapi dialah yang kemudian akan menjadi penentuan kemenangan mereka P.I.N.Yang dan Yuan Jilung adalah dua orang pendekar yang dianggap paling hebat di antara mereka semua Tetapi mereka tentunya sengaja untuk mengatur pertandingan mereka berdua adalah yang keempat dan kelima Jika babak 1,2 dan 3 telah dimenangkan, maka tiada gunanya untuk bertarung lebih lanjut lagi pikir mereka Yuan terlebih lagi, sebab mereka pernah mengeroyoknya berlima namun hasilnya Yuan masih tetap tangguh dengan jurus 18 tapak naga mendekamnya Semua persilat yang hadir tentunya merasa sangat beruntung sekali sebab mereka bisa menyaksikan kehebatan pertarungan antar pendekar nomor satu sejagat itu Dimanakah X.Y.Y.Y. berada sebenarnya saat pendekar Liao mulai menantang pendekar dari Chung Tu, dataran China Setelah perjalanannya ke H.I., dia sangat yakin bahwa W.K.W. dan sekeluarganya masih hidup dengan sangat baik di suatu tempat 15 hari sebelum terjadinya pertandingan silat di bawah kota Beiping. Bertemunya dia dengan pendekar dari Persia membuatnya yakin bahwa Wul sekeluarga sekarang ada di Kuil Shaolin. Melalui perantara biksu tinggi Wul Huan dari Kuil Shaolin, Jieji berangkat dari Luo yang menuju ke Sang San, MT. Sang Gunung Sang, ke biara ternama Shaolin tersebut. Biksu Wul Huan yang semenjak dahulu cukup kagum akan sikap kepahlawanan Jieji, dari perjalanan kota Luoyang, mereka banyak berbicara banyak mengenai ilmu Kung Fu. Sampai banyak hal juga dibicarakan. Mendekati bawah kaki Gunung Sang, sepertinya Jieji memperlambat laju kodanya. Wul Huan yang melihat ke arah Jieji, segera menanyainya. Pendekar Xia sepertinya sangat mencemaskan keluarga Wu tanya Wul Huan yang melihat kondisi Jieji yang sepertinya sering mengerutkan dahinya sepanjang perjalanan itu. Betul. Dengan masih hidupnya keluarga Wu, maka kebenaran akan jelas semuanya. Tetapi adalah hal lain lagi yang membuatku masih cemas benar, tutur Jieji dengan perasaan yang masih bercampur aduk. Maksud pendekar adalah bahwa Wu San Yang yang menjadi ibu daripada istri Anda? Anda takut bahwa masalah baru akan datang lagi tanya Wul Huan kembali. Betul. Itulah masalah yang utamanya. Tetapi jika Yunying sendiri melihat bahwa ayahnya masih hidup dengan baik, entah bagaimana jadinya. Dan satu hal lagi yang betul mengganggu pikiranku selama ini, tutur Jieji dengan terus terang. Biksu dilarang untuk berpikiran kotor. Maka daripada itu, ada beberapa pendapat saja yang perlu ku sampaikan kepada Anda. Yunying mungkin hanyalah Sandra yang paling berguna nantinya kelak, tutur Wu Huan kembali. Betul perkataan Maha Biksu. Tidak peduli bagaimana jadinya, aku tidak akan menyerah untuk mengungkapkan kebohongan tersebut. Aku sudah punya daya upaya tersendiri, hanya saja. Jelas Jieji sambil mengerutkan dahinya kembali. Lakukanlah apa yang paling penting menurut Anda. Buddha selalu berada di dalam hati orang yang bekerja sesuai dengan kebenaran. Entah apapun keputusannya, pasti adalah yang terbaik adanya, jawab Wu Huan kembali. Jieji tersenyum melihat ke arah Wu Huan. Tidak berapa lama, Jieji mengungkit apa yang dilihatnya ketika di panggung batu utara Mongolia, hutan misteri. Sambil mengeluarkan sesuatu dari kantung baju, Jieji memperlihatkan sebuah buku. Dia memberikannya kepada Biksu Huan yang berada di atas kuda. Wu mengambilnya dengan cermat, dia melihat ke arah buku yang sampul sebelah kirinya tertulis Kitab Ilmu Jinggang. Wu yang melihat sampulnya saja langsung terkejut luar biasa. Keringat dingin di dahinya segera membasahi seluruh mukanya. Kenapa kitab ini? Kenapa tanya Wu Huan sambil megap-megap? Wu tahu betul bahwa ilmu tertinggi Saolin adalah ilmu Jinggang. Dia yang melihat buku dengan sampul judul Ilmu Jinggang tentu membuat sangat terkejut. Tidak mengapa Biksu. Buku ini ku tulis dengan sendirinya, kemudian akan ku serahkan ke Saolin. Sungguh suatu kebetulan yang bagus aku bertemu denganmu, tutur Jieji sambil tersenyum. Wu Huan sungguh bingung sambil melihat ke arah Jieji. Dia ingin berkata, tetapi dari mulutnya sepertinya tidak mampu mengucapkan sepatah katapun. Buku ini ku salin karena melihat fenomena panggung batu di hutan misteri. Kabarnya Saolin hanya mempunyai tujuh tingkatan ilmu tersebut, namun di panggung batu terpampang sembilan tingkatan tenaga dalam Jinggangnya Saolin. Bagaimanapun ini kufu berasal dari Saolin, maka menurutku adalah pantas jika dikembalikan saja, tutur Jieji kembali dengan tersenyum. Wu Huan yang mendengar penjelasan Jieji, segera merapatkan kedua tangannya beranjali memberi hormat ke arah Jieji. Sungguh Anda adalah orang yang bijak sekali. Semoga Buddha memberkati Anda, tutur Wu Huan yang kelihatannya sungguh sangat girang sekali. Jieji berkongciu, merapatkan kedua tangan dengan menggenggam, untuk memberi hormat ke arah Wu Huan kembali. Mereka terus melakukan perjalanan. Sampai sekitar satu jam kemudian, mereka telah mendekati diara Saolin yang ternama tersebut. Tetapi, sebelum benar sampai, Jieji telah merasakan sesuatu yang cukup mengherankan. Dia segera berhenti di tengah jalan, sambil menatap tajam ke atas. Wu Huan yang melihat tingkah Jieji, segera mengatur kudanya untuk mendekati Jieji kembali. Ada apa pendekar muda? Apa sesuatu telah terjadi? Tanya Wu yang cukup heran melihat tingkah Jieji. Di atas sepertinya sedang berkobar perang, tutur Jieji sambil menutup matanya untuk berkonsentrasi. Tidak berapa lama, Jieji membuka matanya. Kubil Saolin sepertinya sedang diserang, kata Jieji sambil menunjuk ke atas. Wu Huan sangat bingung mendengar apa yang dikatakan Jieji. Kubil Saolin memang nampak, tetapi dia sendiri tahu masih sangat jauh sekali kubil itu. Metu biasa memang sanggup memandang ke arah kubil. Tetapi besarnya kubil yang nanjauh itu masih tidak sebesar sebutir beras jika dibandingkan. Mungkin hampir mencapai dua li. Kita harus cepat tutur Jieji dengan segera menggerakkan tali kudanya untuk mendaki gunung sang. Wu Huan yang tiada mengerti apa-apa segera menyusul Jieji dengan cepat juga. Tidak sampai 1-2 jam, Jieji telah berada di depan pintu gerbang Kubil Saolin bersama Wu Huan. Wu adalah orang yang paling terkejut, dia melihat pintu gerbang Saolin telah hancur di doberak. Dari agak jauh dia melihat ke dalam, sekitar 20 orang para biarawan sepertinya telah tergeletak bersimbah darah. Jieji segera turun dari kudanya dan melaju pesat ke depan diikuti oleh biksu tua Wu Huan ini. Hanya sekejap, mereka telah berada di lapangan yang cukup luas. Sekitar 20 orang segera dilihat sebentar oleh mereka berdua. Ini ilmu tombak persia itu tutur Wu Huan sambil mengerutkan dahinya setelah melihat mayat para biarawan tersebut mempunyai luka yang sama di leher tenggorokan masing-masing. Mereka telah tewas, tutur Jieji sambil memandang tajam ke dalam. Tetapi dia sendiri tidak ayal, maka segera pendekar ini bergegas masuk ke dalam. Dari arah lapangan, mungkin masih sekitar 2 li lagi baru sampai ke balai utama. Dari balai utama terdengar suara pertarungan, sehingga mereka langsung saja menuju ke sana. Di dalam balai utama yang luas tersebut, telah berjatuhan cukup banyak korban. Banyak biarawan yang tidak berdosa tersebut telah hampir memenuhi seluruh ruangan. Sementara itu sepertinya tiang pengelari dari kuil pun telah terbacok, tertusuk banyak senjata tajam. Ruangan yang bersih tersebut telah menjadi sungai darah yang telah mengering. Di sini tampak 2 orang perempuan sedang memegang golok. Seorang biksu tua sedang merapatkan kedua tangannya dengan cukup bersiaga. Sementara di belakang mereka, tertampak seorang yang tua dengan rambut yang hampir memutih sedang tiada berdaya sambil memegang dadanya sendiri. Sedang dari arah depan, terlihat 8 orang yang bersenjatakan tombak panjang. 8 orang pemuda tersebut sepertinya sedang menatap tajam ke dalam. Tiada lama, 8 pemuda segera menyerang serempak ke arah biksu yang di tengah tersebut. Biksu yang melihatnya, segera beranjak maju dengan tapak yang sudah disiagakannya. Sedang kedua wanita muda juga segera melakukan perlawanan. Kedua wanita muda sepertinya menggunakan ilmu golok keluarga Wu, dengan cukup tangkas mereka menahan ilmu tombak yang hanya mengincar leher mereka berdua. Hanya dalam beberapa puluh jurus, sepertinya kedua wanita tersebut telah kecapaian. Sebab bagaimanapun mereka bertarung, golok sangat susah melawan senjata tombak yang panjang itu. Golok adalah senjata yang panjangnya sungguh tiada memadai untuk melawan tombak. Selain itu, sepertinya tombak orang tidak dikenal ini jauh lebih cepat pergerakannya daripada orang yang mengejar Wu-Huan sampai keluar yang beberapa hari yang lalu. Si biksu tua sepertinya juga mengalami hal yang sama. Dia hanya terlihat menghindar dan sesekali dia menepis tombak yang sangat cepat gerakannya itu. Kedua gadis sementara terlihat sudah sangat lelah sekali. Mereka berdua sepertinya telah menyerahi nasib kepada langit saja. Tetapi, pada saat yang benar genting, pendekar tak dikenal sekalian sepertinya membalikan badan ke arah pintu besar balai utama tersebut. Hanya berselang sesaat, mereka memutar tombak dengan sangat cepat sekali ke depan. Secara serempak, kedelapan orang tersebut sepertinya ingin menepis sesuatu hawa yang datang sangat cepat dan keras itu. Namun sebelum tombak hampir diarahkan ke benda yang datang itu. Kesemuanya seakan berbalik arah ke samping. Tanpa tahu di antara enam orang telah tertampar mulut masing-masingnya. Dan dengan cepat pula mereka berenam terpental menabrak tiang pengelari kuil tersebut, lantas jatuh dan bergulingan ke lantai. Sementara itu, dua orang lainnya berhasil mematahkan serangan aneh yang hampir tiada berwujud ini. Hanya terdengar suara, krak, suara yang lumayan keras. Kedua orang yang beruntung ini adalah kedua yang berada paling jauh dari enam orang sebelumnya. Mereka terkaget sebentar ketika melihat benda yang telah menjatuhkan ke enam teman mereka sekaligus. Hanya bambu yang sudah terkoyak tersebutlah yang mengarah ke arah mereka sesungguhnya. Keduanya langsung berkeringat dingin mendapatinya. Mereka sempat memandang sesamanya dan sempat memandang sekeliling. Dilihat ke arah bawah pijakan lantai di depan mereka. Benda yang merupakan bambu yang terkoyak itulah yang seakan membentuk sebuah tulisan aksara China. Lalu dengan mengamati dengan cermat, maka ke enam bambu yang telah terkoyak tersebut tertulis tulisan E.N.Y.H. Ke enam orang yang terluka dalam itu telah berangsur berdiri. Mereka juga terheran menatap ke arah pintu yang hanya terlihat cahaya yang agak terang. Tetapi tidak sanggup melihat siapapun sedang berada di sana. Siapa kau? Keluar tampakan dirimu. Demikianlah para pendekar tersebut berteriak. Tetapi tidak berapa lama, mereka telah merasakan hawa kehadiran seseorang yang sedang berjalan dengan cukup pelan memasuki ruangan balai utama itu. Seorang yang lumayan tinggi besar sedang berjalan dengan sangat berwibawa ke dalam. Kontan delapan orang yang melihatnya cukup terkejut. Mereka melihat seorang yang lumayan tua dengan rambut putih yang berurai, di tangan kirinya tergenggam kipas pendek. Sementara itu tangan kanan orang yang datang tersebut hanya membelakangi dirinya sendiri. Siapa kau? Teriak salah satu dari kedelapan pendekar tersebut. Namun orang yang datang tersebut tiada menghiraukannya. Dia berjalan dengan pelan ke depan untuk melihat keadaan. Sementara itu, mereka semua juga melihat ke arah orang yang datang bersama pendekar raneh tersebut. Seorang biksu tua yang mempunyai wajah yang penuh melas asih. Biksu di ruangan tengah yang telah melihat biksu tersebut segera mengambil jalan melingkar untuk mendekati biksu tua tersebut. Paman Guru Wuhawan. Maafkan diriku yang tiada mampu ini katanya sambil menangis di depan biksu Wuhawan. Tersebut. Wukwan dan kedua puterinya yang melihat ke arah Jiyeji cukup heran juga. Mereka sepertinya mengenalinya sebagai Jiyeji. Tetapi kenapa dia bisa berubah begitu dasyat? Rambut pemuda yang hanya berusia 30 tahunan ini telah hampir memutih semua. Bahkan warna hitam sebelumnya telah berubah menjadi agak keabuan. Nak Jiyeji kata Wukwan yang sepertinya telah terluka dalam parah. Jiyeji hanya memandang sekilas dan tiada lama ke arah ayah mertuanya. Ayah mertua. Cukup susah membiarkanmu sendirian di sini. Ini adalah kesalahanku kata. Jiyeji sambil mengakui. Kau teriak salah seorang pendekar di antara delapan orang tersebut. Jiyeji langsung melihat dalam ke arah orang yang berteriak tersebut. Dipandangnya pendekar tersebut cukup lama, kemudian dia mengalihkan pandangan ke arah yang lainnya. Pakaian para pendekar sungguh aneh dan berbeda dengan kaum persilatan umumnya. Pakaian mereka tidak mirip dengan pakaian para jago yang telah mengeroyuknya sendirian di kota luo yang tersebut. Tetapi dari sini, Jiyeji mengambil kesimpulan bahwa kedelapannya adalah pendekar dari Persia karena perawakan orang Persia jelas jauh beda. Orang Persia lebih tinggi bentuk tubuhnya dan kulit mereka pun rada putih dengan hidung yang agak mancung. Sesaat, dia teringat akan murid perempuannya, Wong Xiling. Ada apa kalian semua datang kemari? Tanya Jiyeji sambil menatap dalam ke arah mereka satu persatu. Mereka ingin kita mengeluarkan kitab Jinggang dan kitab 72 teknik tenaga dalam Shaolin, jawab Biksu yang lumayan tua yang telah berada di depan Biksu Huan tersebut. Kitab Jinggang pernah hilang 200 tahun yang lalu. Lalu tetua Shaolin yang bernama Huiguan sempat membawanya pulang kembali ke Shaolin, namun kitab Jinggangnya Shaolin dari Huiguan hanya tujuh tingkat. Sungguh beruntung Jiyeji mendapati seluruh ilmu dari kitab tersebut di hutan misteri, Mongolia. Sedang ilmu 72 teknik tenaga dalam adalah pelatihan tenaga dalam dasar untuk melanjuti ilmu tingkat tinggi Shaolin. Sebenarnya kedua ilmu sakti tersebut harus dibarengi latihannya. Beruntung sekali Jiyeji sanggup cukup mudah menguasai ilmu Jinggang secara lengkap karena di dalam tubuhnya telah terdapat tenaga dalam hawa murni yang luar biasa dasyatnya. Ini pertanda tidak baik. Kita tunggu sampai pendekar Balai Timur sampai, sementara itu kita bisa undur waktu, tutur pendekar yang di tengah tersebut kepada kawannya sambil berbisik setelah melihat keadaan. Pendekar Balai Timur? Katakan kenapa banyak sekali orang Persia mengacau di sini jawab Jiyeji yang jelas mendengar bisikan sekelompok pendekar itu. Kedelapan kontan terkejut, mereka memandang sambil melotot ke arah Jiyeji yang hanya sendirian itu. Hektometer. Apa kata-kata kita telah diketahuinya? Jadi tunggu apa lagi kata seorang lainnya sambil bersiaga dengan tombak di tangannya. Sementara keenam orang lainnya langsung mencari tombak masing-masing yang tadinya terpental mengikuti tuannya yang ditampar bambu kecil yang lentur itu untuk bersiaga kembali. Kedelapan orang tersebut sepertinya telah siaga dengan benar dan terlihat sangat serius sekali menatap ke arah tengah di mana Jiyeji berada dengan tenang. Maka mau tidak mau bagi mereka, ini adalah pertarungan hidup mati karena mengetahui musuh di depan mereka bukanlah orang sembarangan. Lalu, tanpa banyak berkata lagi. Mereka berkeliling dengan kecepatan tinggi, sepertinya sedang membentuk formasi. Lalu dengan cepat keempat orang langsung menyerang ke arah tengah dengan tombak yang ditusukan sangat keras dan cepat. Tentu incaran mereka tiada lain adalah tenggorokan lawannya. Kecepatan tombak kali ini jauh lebih cepat daripada ketika pertarungan barusan tersebut. Namun Jiyeji hanya diam-diam saja sambil menunggu saat yang tepat. Wu Kuan dan kedua puterinya Wu Lining dan Wu Jiaying kontan berteriak karena terkejut. Awas! Tetapi Jiyeji hanya diam saja tanpa menunjukkan reaksi apapun. Maka, saat tombak hanya sekira seinci di depan tenggorokannya. Mendadak keempat orang tersebut kehilangan sesuatu. Keempat orang tersebut kontan keheranan. Di dalam ruangan, tiada orang yang mampu melihat apa yang sedang dilakukan Jiyeji. Bahkan Wu Huan dan Wu Kuan hanya melihat Jiyeji mengibaskan lengan kirinya sebentar. Lalu timbul suara yang cukup berisik menghantam ke tanah. Teranggak beberapa kali. Tiada berapa lama, pendekar-pendekar merasa tangan kesemuanya kesemutan sangat. Dan ketika mereka melihat ke depan, mereka sudah tahu bahwa empat tombak itu telah berada di lantai. Setan kata-kata yang terdengar keluar dari bibir masing-masing. Keempatnya langsung. Megap-megap dengan mulut yang tenganga terbuka lebar dan matu yang menyiratkan bahwa adanya ketidakpercayaan melihat apa yang sedang terjadi di depan mereka. Namun sebelum mereka benar sadar, sesaat saja, keempatnya langsung terpental dengan luka dalam di dada mereka. Keempat orang yang berada di depan tersebut yang mengelilingi Jiyeji segera terpelanting dan tiada lagi tenaga untuk benar bangkit. Tetapi Jiyeji tidak benar ingin melakukan pembunuhan. Maka meski keempatnya sepertinya sudah tewas namun sebenarnya keempatnya telah pingsan tak sadarkan diri. Sedang keempat kawan mereka yang di belakang ingin mengambil kesempatan. Jika mereka melihat Jiyeji beranjak menghindar, maka keempat orang di belakang akan maju menyerang seraya mengepung. Namun, sebelum mereka semua benar bergerak, maka kawan-kawan mereka telah jatuh tidak sadarkan diri. Mereka hanya sanggup mengangam membuka mulut tanpa mengetahui apa yang telah terjadi. Sebenarnya apa hal yang sedang dilakukan Jiyeji? Inilah kedasyatan ilmu pedang tangan kiri Jiyeji yang baru dilatihnya tiada lama tersebut. Ketika Wu Kuan dan Wu Huan melihat dia mengibaskan lengannya. Maka kipas itu telah bergerak satu lingkaran penuh dengan kecepatan yang sangat luar biasa yang tidak mampu dipandang mati orang awam maupun pesilat kelas tinggi sekalipun. Kipas menampar tangan keempat penyerangnya. Kemudian dengan gerakan yang tiada terlihat, kipas juga menampar dada keempat orang yang mengelilinginya itu. Jadi perputaran tenaga ilmu pedang tangan kiri ini hanya dua kali dikerahkan saja. Enyah lah. Tetapi setiap orang harus meninggalkan lengan kanannya di sini tutur Jiyeji. Dengan sangat dingin dan berwibawa. Tentu keempat orang lainnya sungguh sangat terkejut. Jika saja Jiyeji menginginkan lengan kanan mereka semua. Maka apa bedanya mereka dengan orang cacat? Mengingat ilmu tombak adalah ilmu yang mengandalkan dua buah tangan untuk bergerak secara fleksibel dan dinamis itu. Amitabha. Sancai. Sancai, tutur Biksu Wu Huan ke arah tengah seraya menengahi. Pendekar di sini meski jahat, tetapi apa bedanya kita para kaum biarawan dengan mereka jika. Namun, sebelum Biksu Wu Huan benar ingin melanjutkan kembali. Jiyeji telah merasakan sesuatu hawa yang sangat kuat sedang mendatangi arah tengah biara. Lalu Jiyeji memberi kode ke arah Wu Huan yang juga sama merasakan datangnya pesilat hebat ke arah mereka tersebut. Sesaat, angin di sana telah terasa tidak ramah lagi. Perputaran angin di dalam seakan telah terhisap oleh sesuatu hawa ke depan pintu balai utama ruangan kuil Saolin tersebut. Siapapun tahu bahwa di luar ada seorang yang hebat mendatangi dengan gerakan tenaga dalam nan tinggi. Haha. Pendekar balai timur telah sampai kata keempat orang tersebut dengan kegirangan sangat. Sebenarnya kemampuan kedelapan pesilat sudah bukan kemampuan pendekar biasa. Kemampuan ilmu senjata mereka tiada satu pun kalah dengan kemampuan ketua partai huasan, Yang Xiu dalam memainkan senjata. Bedanya Yang Xiu ahli pedang, namun mereka berlapan adalah ahli tombak. Pendekar balai timur diakini mereka berdelapan adalah pendekar yang sungguh hebat yang ikut dalam gerakan menyerbu Saolin. Entah partai apa dalam pertarungan untuk memperebutkan kitab ternama perguruan Saolin. Tetapi para pendekar yang datang dari Persia tersebut tentu tiada bermaksud baik adanya. Sementara itu, Jieji hanya diam dan melihat tajam ke depan ruangan balai utama itu sambil menyunggingkan senyuman yang sulit dilukiskan oleh kata-kata apapun. Gerakan ringan tubuh orang tidak dikenal tersebut memang sungguh tinggi. Jieji tanpa melihat pun tahu bahwa orang yang bakal datang tersebut kemampuannya bakal tidak di bawah ukuran orang biasa. Mungkin kemampuan tenaga dalamnya sudah tidak di bawah kakak angkatnya, Zhao Kuang Yin. Atau bahkan lebih daripada itu. Tidak ada lama, maka telah tiba juga seseorang di depan pintu itu. Siapapun tahu dari gerakan orang tersebut adalah ilmu meringankan tubuh yang lihai. Tetapi, siapapun tidak tahu bahwa orang yang datang tersebut ternyata adalah seorang wanita. Yah! Wanita cantik! Jieji sempat terkejut melihat tampang pendekar yang datang tersebut. Wanita yang datang tiada lain mungkin hanya seorang mona saja, umurnya mungkin hanya belasan atau paling tua tahun 2020-an saja. Wajahnya putih bersih dan sungguh mulus sekali. Perayawakannya cukup tinggi. Dan jika dibandingkan dengan Yunying, maka wanita muda tersebut termasuk jauh lebih tinggi daripadanya. Pakaian wanita tersebut terbuka di daerah pusarnya, dan inilah pakaian wanita khusus Persia. Selain itu, pakaian wanita tersebut juga menonjolkan lekuk tubuhnya yang cukup aduhai. Wanita hebat tersebut hanya berjalan perlahan ke depan. Dia menyapu seluruh isi ruangan di sana. Perlahan tapi pasti, dilihatnya dua orang biksu tua yang saling berdekatan. Dan empat orang murid dari partainya sendiri juga seperti lingelung mendapatinya telah sampai. Sesaat dia memalingkan matanya ke arah kanan, dilihatnya dua wanita muda beserta seorang tua yang telah kepayahan. Sedangkan empat orang temannya sendiri telah terkapar tidak berdaya. Kemudian sinar matanya tidak berhenti di sana saja, lantas bergerak ke arah seorang pemuda yang kelihatannya cukup tua baginya. Seorang pemuda yang hanya berdiri santai dengan wajah yang sungguh terang serta bibir yang tersungging manis melihatnya. Kau. Kau yang melakukannya tanyanya dengan ada yang terkesan marah. Wajah si nona yang cantik itu seketika berubah menjadi merah padam. Sepertinya dia sungguh marah mendapati keempat temannya terkapar di lantai tiada berdaya. Dengan mengangguk pelan dan tanpa menghilangkan senyuman di bibirnya, pemuda ini mengangguk pelan. Sementara itu, keempat pendekar yang masih melongo itu langsung menuju ke arah wanita cantik tersebut dengan megap-megap dan terbata-bata. Sambil berlutut seperti minta ampun. Mereka menyembah nona yang cantik tersebut terlebih dahulu. Dia. Dia yang mengacau di sini tutur seorang di antaranya. Bersamaan dengan perkataan pendekar yang berlutut di bawah kakinya, langsung segera nona tersebut mengarahkan sinar matanya yang tajam ke arah Jiyeji. Nona ini menatapnya dengan cukup dingin dan kelihatannya serius sekali. Tidak lama, di depan pintu telah kedatangan beberapa wanita yang menutup mukanya dengan selembar kain. Pakaian mereka juga tiada jauh berbeda dengan nona cantik tersebut. Jiyeji melirik ke arah mereka. Yang terdepan dua orang sepertinya memegang sitar yang bentuknya cukup aneh. Agak berbeda dengan alat musik chungtu, china daratan, yang biasanya ditidurkan. Selain itu sitar dari Persia sepertinya memakai tiga tali senar saja. Wuhawan yang sedari tadi hanya melihat, segera maju mendekati nona tersebut. Ada apa gerangan Anda sekalian menginginkan kita perguruan Saolin? Tanyanya dengan sopan. Tetapi nona cantik ini bukannya menjawab, langsung saja dia berniat menyerang dengan cepat ke arah biksu tua Wuhawan. Biksu tua Wuhawan yang sebenarnya cukup siaga, langsung saja memasang kuda-kuda untuk mundur atau bertahan. Hanya yang anehnya, nona cantik ini memasang tinju di tangan dan bukanlah tapak. Tetapi pergerakan nona cantik yang hanya sesaat saja, dilihat oleh Jiyeji yang sebenarnya telah siaga benar. Wu Tiada sanggup bertahan atas serbuan tinju nona cantik, ini disebabkan karena tinjunya memang sudah sekelas tinju panjangnya Zhao Kuangyin yang sangat terkenal itu. Dan hanya beberapa saat tinju hampir mengenai kedada Wuhawan, seseorang dirasakannya sangat cepat sedang mengarah ke dia. Lalu tanpa membiarkan tinjunya mengenai Wu. Segera dia menarik diri dengan sungguh cepat pula ke arah belakang. Rupanya si nona cantik sempat mundur tiga langkah dari tempatnya semula. Saat dia mendarat dengan benar, dia telah melihat seorang pemuda sedang berdiri di samping biksu tua itu. Dengan melotot dia memandang pemuda tersebut. Siapakah sesungguhnya tanyanya yang cukup terkejut akan kecepatan langkah Jiyeji yang sungguh siaga benar. Orang-orang di Cina Daratan ini memanggilku Ksia Jiyeji, tutur pemuda ini dengan tenang. Ksia Jiyeji teriak empat orang yang sedang berlutut tersebut ke arahnya. Hektometer. Pantas saja pengawalku tidak sanggup melawanmu seorang, tutur nona cantik ini sambil tersenyum. Senyuman khas nona cantik ini sungguh menggoda hati. Jika saja di sana ada pria muda, maka tidak mustahil terpikat kepadanya. Dan sepertinya dalam dirinya juga tercium bau harum yang cukup menggoda para lelaki. Dan untung saja pria di sana selain Jiyeji dan Wukuan, semuanya adalah biksu. Katakan siapa Anda sesungguhnya? Dan apa maksud sebenarnya banyak pendekar Persia datang ke Daratan Cina tutur Jiyeji kepadanya. Aku adalah putri Partai Bunga Senja dari Persia. Dan, untuk mengapa kita kemari, tanyakan saja pada Dewa Aherat saja nantinya, tutur putri ini dengan cukup sombong dan matu berbinar seakan ingin melahap orang di depannya. Jiyeji yang melihat sinar matanya, hanya menggelengkan kepalanya perlahan sambil menghela nafas. Apa maksudmu menggelengkan kepala? Kau pikir kau adalah pendekar hebat di Cina Daratan lantas kau merasa tiada yang sanggup menandingimu, kata wanita itu dengan nada yang terkesan kesal. Aku sangat menyayangkan dirimu. Kau adalah wanita yang cantik, kenapa di sinar matamu yang ada hanya sinar mata pembunuh? Pulanglah ke Persia saja, maka kau kuberi kesempatan. Bagaimana tutur Jiyeji dengan nada perlahan? Maksud Jiyeji adalah dia tidak ingin adanya jatuh korban. Apalagi di depannya adalah seorang wanita. Bagaimana wanita sama sekali tidak pantas untuk maju di muka dan berkelahi dengan pria secara mati-matian. Menurutnya nona Persia ini masih berada di bawah tingkatannya. Karena seorang wanita yang jago silat umumnya suka memamerkan kemampuannya, maka daripada itu Jiyeji mengambil kesimpulan meski wanita ini jago. Tetapi dari hawa tadinya pertama kali datang, tentu itu adalah seluruh kemampuannya. Berbeda dengan seorang pria yang sangat jago tingkatan silatnya, semakin jago maka semakin seorang pria tidak ingin menonjolkannya. Semakin jago maka semakin banyak merendahkan ilmu silatnya pada pertama kali. Namun kata-kata Jiyeji bukannya membuatnya senang. Malah kata-katanya membangkitkan emosinya secara menjadi-jadi. Kau, dipersiap tidak ada orang yang berani menghinaku begitu rupa. Sudah 82 pendekar hebat ku kalahkan. Tetapi kau itu siapa? Haa katanya membentak sampai membelalakan matanya dengan nada yang tinggi. Jelas wanita ini sudah marah luar biasa. Tetapi Jiyeji tidak menanggapinya lebih lanjut lagi, sepertinya hanya kekuatan ototlah yang sanggup meredam emosi wanita cantik tersebut. Tetapi dia adalah si Jiyeji. Nona harus hati-hati benar, kalau terjadi sesuatu maka tutur. Seorang di antaranya. Tetapi sebelum dia menyelesaikan kata-katanya, si Nona telah terlanjur sangat marah. Maka dengan kaki yang menyepak ke belakang, si Nona langsung saja mengarahkan telapak kakinya ke muka anak buahnya. Duh! Lantas suara cukup keras terdengar memenuhi ruangan balai utama yang telah senyap itu. Pendekar yang berlutut tadinya jelas tertampak tersepak cukup jauh ke belakang dengan bergulingan beberapa kali. Sepertinya emosi Nona ini terasa tidak beres, mungkin juga si Nona masih termasuk baru saja dewasa. Keinginannya tidak sanggup dihalangi seseorang siapapun. Tetapi anak buahnya yang tersepak ke belakang itu hanya merintih saja. Si Nona rupanya tiada berniat membunuhnya. Namun karena benar mencemaskan putri satu-satunya dari ketua partai mereka. Yang lain juga ikut memberi nasihat. Sebelum putri meninggalkan Persia, guru berpesan untuk selalu bersabar. Hanya empat orang yang di mana Nona harus dilarang bertemu. Yang pertama adalah Xia Jie Jie ini, yang kedua Sansulie, alias Mingta. Ye Uel Yang Su dan Zhao Kuang Yin adalah orang ketiga dan keempat itu. Mohon putri jaga diri, tutur mereka sambung-menyambung. Hektometer Nona cantik ini merem dengan nada yang sudah marah sekali. Namun karena ketiga orang lain itu, dia tidak melanjutkan lagi aksinya lebih lanjut. Tetapi di akuntan dan dengan cepat langsung menuju ke arah Jie Jie. Kali ini tetap dipasangnya Tinju, Tinju yang kecepatannya mungkin dua kali lipat lebih cepat daripada ketika dia menyerang Wu Huan. Jie Jie melihat dengan pasti bahwa Tinju ini meski cepat, tetapi terdapat banyak kelemahan. Maka ketika Tinju hampir mengenai mukanya, dia segera menyeret kaki ke samping. Tinju itu lewat di mukanya yang hanya beberapa inci saja.